Kalau saudara gak punya hubungan darah Ada satu lagi Yang bisa terhubung kepada Nabi Yaitu Hubungan hasab Bukannya nasab Hubungan hasab Yaitu hubungan ilmu agama Akan bersambung kepada Nabi Muhammad Jadi kita walaupun gak bukannya anak Tapi kita dianggap anak Itu ibaratnya tuh Jema ini bukan anak kuah Tapi karena memang jema ini udah akrab sama kuah Aku anggap anak deh wek Ada gak begitu pribasa Nah kalau saudara ngamalin ilmu Belajar ngaji Ngamalin ilmu saudara Maka itu sama juga saudara Mengikat kuatkan diri saudara Di hari kiamat dengan Rasulullah Saya kasih tau Alhamdulillah itu Nah ini Innamayuridullahu gimana Eh bang Tenggak bisa nyambung sama Nabi Kalau kagak nyambung sama keluarganya Makanya Allah bahasakan Innamayuridullahu Jadi saudara-saudara yang pada ngaji ini Kalau ilmu kita semetet Ngerti gak semetet Bukannya dikit Semetet Saya aja gak ngerti semetet Pokoknya maka orang dulu semetet Ada semetet Ada semetet Ini gue dibagi semet Itu kan ada tuh gitu Nah pokoknya malu bersaking dikit Semetet Tapi saudara punya hubungan Hubu ahlil baiti Saudara ada Cinta dengan ahlil baiti Di hati saudara Maka berarti saudara Punya hubungan dengan Rasulullah Gak putus Andaikan ilmu saudara gede Ini saya ngomong sama saudara-saudara Yang pada duduk disini Andaikan gede Si ilmu saudara Hapal Quran 70 jus Saking gedenya Orang 30 Saudara 70 Kan berarti hebat banget Kalau dia udah ngapal Quran begini Saking apa ya kalau begini Saking linglung Gak ada yang kapal Ya Alhasil ilmu saudara Budi Tapi saudara Gak punya ikatan Batin saudara Dengan ahlul bait Saya kasih tau Saudara Putus dengan Rasulullah Ilmu tinggal ilmu Ilmu tinggal ilmu Saya ngomong apa adanya Dan seadanya Gak saya kasih lebih Gak saya kasih kurang Mudah-mudahan saudara faham Gitu ya Nabi yang katakan Nabi yang minta Nabi yang suruh Karena sayangnya sama kita Kata Nabi Kalian semua Mesti ada rasa cinta Kepada Allah Sebab Terlalu banyak Nikmat yang Allah berikan Kepada saudara Jadi Allah kasih Nikmat Biar saudara Itu ada rasa cinta Ya Allah Nikmat banget Biar tumbuh rasa itu Tumbuh rasa cinta Karena ketinggian Ibaratnya mah Nggak kerambat nih cinta Ketinggian Akhirnya kata Nabi Wahibunilikumillah Kalau saudara Nggak dapat itu Cintailah aku Agar engkau Bisa mencintai Allah Jadi kalau ada orang Saudara Sudah tumbuh cinta Dengan Nabi Muhammad Maka dia akan Tumbuh cinta Kepada Allah Nabi kasih jawabannya Dan Nabi yang perintah Wa ahibu ahla bayti Li hubbi Dan cintailah Kalau warga ku Demi mendapatkan Kecintaan aku Jadi itu Pembuka Cinta Kepada Nabi Muhammad Adalah Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad Dan penutup Cinta kepada Nabi Muhammad Adalah Membenci Keluarga Nabi Muhammad Kalau orang Benci dengan Keluarga Nabi Muhammad Maka ketutup Dia cinta Kepada Nabi Muhammad Itu pertanda Dia akan putus Dunia dan akhirat Dengan Nabi Muhammad Kalau orang Sudah putus Dia punya cintanya Kepada Nabi Muhammad Itu satu pertanda Dia putus Hubungan batinnya Cintanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan berharap Ada keberkahan Dunia dan akhirat Hidupnya Saudara-saudara Begitu Paham gak Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton